266 Evolusi Terakhir Blue Silver Domain Semua sungai mengalir ke laut Melihat ekspresi terkejut dan tidak percaya orang tuanya, Tang San dengan tegas berkata Ayah, Ibu, dengarkan Saya awalnya juga tidak berani memastikan Tetapi membangkitkan Xiaohu telah membuat saya menyadari banyak misteri kultifasi roh Dan bahkan budidaya binatang roh Jika saya tidak salah, Ayah, selama bertahun-tahun Anda menemani ibu Anda pasti sudah makan banyak bahan obat Tang Hao mengangguk, itu semua ditemukan untukku oleh ibumu Dengan efek menopang fundamentalku Ditambah lagi bahwa kondisi fisikku awalnya cukup baik Bahkan luka akibat putusnya lengan dan kaki telah sembuh total Dan kekuatan rohku telah kembali ke peringkat 79 Tang San berkata, saat itu Untuk membayar sekte, Anda memotong anggota badan Dan melepaskan lumpur dalam darah Anda Dan pada saat yang sama juga mengembalikan dua tulang roh itu Kekuatan roh Anda juga secara paksa dikurangi 20 peringkat Karena kehilangan tulang roh Tapi nyatanya, kamu masih memiliki cincin roh ke sembilan Hanya saja kamu tidak bisa menggunakan dua cincin roh terakhirmu Karena kurangnya kekuatan roh untuk mendukungnya, kan? Tang Hao berkata, itu benar, tapi Bisakah anggota badan yang terputus bahkan dipulihkan? Tang San berkata dengan percaya diri Kenapa tidak? Kemampuan tulang kaki kanan kaisar perak biru yang ibu berikan kepadaku Wildifrey membakar tanpa akhir Angin musim semi menghembuskan kehidupan baru Meskipun tidak bisa menghidupkan orang mati atau menumbuhkan daging dari tulang saja Itu masih cukup untuk menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus Setelah kekuatan roh saya mencapai peringkat 90 Kemampuan tulang roh ini dapat digunakan sepenuhnya Dengan kekuatan mental saya Sangat mungkin untuk tidak hanya menggunakan kemampuan ini pada diri saya sendiri Tetapi juga pada orang lain Selama kita mengembalikannya dua tulang roh yang Anda kontrak Saya setidaknya 80% yakin saya dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh Anda Pada saat itu, dengan tubuh yang utuh Anda dapat pulih ke puncak Anda sebelum lama melalui kultivasi Bagaimanapun, meskipun sebagian dari Anda kekuatan roh hilang Kultivasi yang melelahkan saat itu tidak akan sia-sia Setelah anggota tubuh Anda dipulihkan dan meridian utuh Saya pikir, dalam satu tahun, Anda masih bisa menjadi Clear Sky Douluo Yang membuat Spirit Hall kehilangan empedunya saat mendengar suara angin Kata-kata Tang San tidak diragukan lagi menyalakan nyala harapan di hati Tang Hao Tetapi tatapannya yang berkilau segera tumpul Sambil menggelengkan kepalanya, dia menghela nafas San kecil, apakah kamu lupa? Aku mengembalikan dua tulang roh itu untuk menebus dosa-dosaku Mengesampingkan bahwa sekte tidak mungkin mengembalikannya kepadaku Bahkan kamu tidak bisa mendapatkan persetujuan mereka yang sebenarnya sekarang Tang San mendengus dingin Selalu di masa lalu, karena masalah ayahnya dan pertemuannya sendiri dengan Sekolah Langit Cerah Tang San tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang mereka Kalau tidak, dia tidak akan mendirikan sekte Tang sendirian Ketika menghadapi kesulitan, Sekolah Langit Cerah tidak hanya tidak melindungi mereka sendiri Tetapi sebaliknya memilih untuk mundur jauh, berpisah dari dunia Master Roh Yang mengarah ke tragedi empat klan atribut tunggal dan Sekolah Langit Cerah Dicoret dari daftar tujuh sekte besar Tang San tidak memiliki kekuatan yang cukup sebelumnya, dan hanya bisa bertahan Tapi sekarang dia sudah menjadi gelar douluo, dan juga menggenggam alat suci seperti saagot triden Dia sudah bertahan cukup lama Kedua tulang Roh itu seharusnya milik ayahnya, dan ayahnya setidaknya harus menjadi penatua dalam sekte tersebut Apa yang telah hilang dari ayahnya, dia harus kembali untuknya Melihat putranya memancarkan agresivitas, meskipun wajah Tang Hao tenang, rasa terima kasih di matanya jelas terlihat Kamu menjadi semakin seperti aku saat itu Hanya saja, saat itu aku hanya impulsif, sementara kamu sudah pintar sejak kamu masih kecil Tapi, San kecil, apakah aku atau kamu, kita berdua lahir dari Sekolah Langit Cerah Palu Langit Cerah kita diwarisi dari Sekte, tidak peduli kapan, kita benar-benar tidak bisa mengkhianati Sekte Ini adalah intinya, mengerti Tang San memperhatikan ayahnya dengan tatapan membara, matanya menunjukkan rasa hormat Ayah, saya mengerti maksud Anda, saya tidak berbicara tentang mengkhianati Sekte, saya tahu Anda tidak ingin melihat itu Karena itu, saya akan menemani Anda untuk kembali dengan adil dan adil, dan meminta setiap orang di Sekte mengakui Anda, posisi Lihat, apa ini? Saat berbicara, telapak tangan Tang San menyapu jembatan 24 cahaya bulan, dan di telapak tangannya muncul palu emas kecil, permata hitam bertatahkan di kedua ujungnya Melihat palu ini, Tang Hao tidak bisa menjaga matanya dari bersinar, tiba-tiba menjadi bersemangat, dia tiba-tiba meraih palu dari tangan Tang San San kecil, cepat katakan padaku, dari mana kamu mendapatkannya? Tang San berkata, kakek buyut memberikannya kepada saya Kakek buyut tidak hanya memberi saya token ini, tetapi pada saat yang sama juga otoritas yang menyertainya Saya memberi tahu kakek buyut tentang semua yang terjadi secara rincin, dan kakek buyut tidak, aku tidak menyalahkanmu, bahkan dia mengatakan kamu benar Apa yang kamu lakukan salah? Kakek benar-benar tidak menyalahkanku Tang Hao bertanya dengan suara gemetar Suasana hati pria besi semacam ini melonjak dengan cepat, dengan jelas menunjukkan betapa pentingnya dia menganggap Sekte itu Tang San menganggup dengan tegas Petik 2, Tang Hao dengan erat memegang palu emas itu, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya Dia meraung ke arah langit, intensitasnya membuat Tang San mundur selangkah Raungan ini sepertinya mengandung semua kebencian yang tersimpan di hati Tang Hao Tang San melihat dengan benar Ahyin tidak diragukan lagi nomor satu di hati Tang Hao Tetapi, kesetiaannya pada Sekte yang telah membesarkannya sejak kecil dan memberinya nama Clear Sky tidak pernah pudar Master Sekte sebelumnya adalah ayahnya Dan apakah ayahnya telah melakukan hal yang benar atau salah Tang Hao tidak pernah kembali untuk memperdebatkannya Tetapi pada saat ini, yang terkuat dari Sekolah Langit Cerah Kakeknya telah mengkonfirmasi bahwa dia tidak melakukan kesalahan Bagi Tang Hao, persetujuan ini bahkan lebih penting daripada kembalinya kekuatannya Saat itu dia menjadi putus asa, tetapi sekarang mendengarkan Tang San Api harapan menyala kembali dalam dirinya Dia sepertinya kembali melihat kejayaan itu ketika dia mewakili Clear Sky School Tang San berkata Ayah, setelah saya membantu ibu memulihkan bentuk manusianya Kami akan kembali ke Sekolah Langit Cerah Untuk mendapatkan semua yang pantas Anda dapatkan Tang Hao kembali ke akal sehatnya Mengembalikan palu kecil emas itu kembali ke Tang San Ini adalah otoritas yang diberikan kakek buyutmu Kamu harus merawatnya dengan baik San kecil, kamu benar-benar yakin dapat mengembalikan bentuk ibumu Sama sekali tidak ada bahaya Tang San berkata Jangan khawatir, bahkan jika saya tidak sepenuhnya yakin akan keberhasilan Metode saya akan bermanfaat bagi ibu Bahkan jika saya tidak dapat memulihkan ibu sekarang Saya pasti dapat sangat mengurangi waktu yang dibutuhkan Petik 2 San kecil Sepanjang waktu mendengarkan diam-diam suami dan putranya Ahyin angkat bicara Cahaya ilusi berkilau Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kelembutan keibuan Kamu bisa membantuku pulih Tapi, ibu punya permintaan Ketika kamu membantuku pulih, sama sekali tidak ada salahnya untukmu Kalau tidak, aku lebih suka terus seperti ini selamanya Sementara ayahmu menemaniku disini tahun-tahun ini Dia telah memberi tahu saya segalanya tentang bagaimana anda tumbuh dewasa Anda adalah anak yang baik dan bijaksana Tahukah anda? Ayah anda dan saya merasa bahwa kami sangat berhutang budi kepada anda Kami membawa anda ke dunia ini Tapi kami, aku tidak pernah memenuhi tugas kita sebagai orang tua Kamu bahkan tidak memiliki masa kecil yang bahagia Ibu sudah sangat menyesal Jika kamu membiarkan dirimu terluka saat membantuku Ibu tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri Tidak, bu Jangan katakan apa-apa Tang San berlutut di depan ibunya Iya, ketika saya masih kecil Saya iri ketika saya melihat anak-anak lain yang memiliki ibu Saya haus akan cintamu Tapi itu bukan salahmu Kamu tidak bisa bersamaku dan ayah Orang tua tidak pernah berhutang budi pada anak-anak mereka Tidak peduli apa kapan atau bagaimana Bahwa anda membawa saya ke dunia ini sudah merupakan bantuan terbesar Terbesar, yang tidak akan pernah bisa saya balas dalam hidup saya Tanpa anda, tidak akan ada saya Hidup saya diberikan oleh anda Ada tidak ada hutang lain selain itu Bu, jangan khawatir Membantu anda pulih tidak akan merugikan saya Saya masih harus menunjukkan rasa hormat saya kepada anda berdua setelah itu Dan saya masih memiliki Xiaowu untuk diurus Bagaimana saya bisa tidak menghargai diri sendiri Keluarga kami akhirnya bisa bahagia bersama Saya tidak ingin membatasi waktu untuk ini Mendengarkan Tang San Ah Yin benar-benar ingin menangis Tapi dia belum bisa mengeluarkan air mata Tang Hao membantu Tang San berdiri Jangan bicara seperti itu Kamu akan membuat kami semakin terluka Tang San mengangguk Mengangkat kepalanya untuk melihat ibunya Kalau begitu saya akan mulai sekarang Bu, anda hanya perlu membuka pikiran anda lebar-lebar Merasakan energi yang saya pancarkan kepada anda dan memadukannya dengan semua energi di sekitar anda Saat dia berbicara, cahaya kemasan biru menyala Tang San melepaskan kaisar perak birunya Dan pada saat yang sama juga merilis domain perak birunya Cincin roh ketujuh berwarna merah darah menyala Tepatnya, ini sekarang yang kedua dari empat cincin roh Tang San saat ini Warna biru kemasan menyebar ke seluruh tubuhnya Dan Tang San memasuki keadaan avatar rohnya Pada saat itu, dibawah pengaruh avatar perak biru Domain perak biru berkembang secara eksponensial Dengan cepat menyebar dan menyelimuti orang tuanya dan Xiaowu Menyelimuti seluruh cekungan sumur es dan api yin yang Lalu melintasi dinding gunung Menyebar ke Sunset Forest di luar Didahinya, merek Trisula Sagot menyala Kekuatan mentalnya yang tak terbatas benar-benar menyatu dengan domain perak biru Untayan demi untai kaisar perak biru-biru Kemasan yang keluar dari Tang San dan diam-diam memutar-mutar daun Ahyin Setiap daun lebar Ahyin dililit erat oleh salah satu kaisar perak biru Tang San Tang San terbang, melayang tepat di atas ibunya Untayan kaisar perak biru seperti jembatan yang menghubungkan mereka berdua Ahyin dengan lembut berteriak San kecil, domain perak birumu sudah berada di level puncak Tang San mengangguk ringan di udara Bu, perhatikan menyerap energi yang kukirimkan padamu Blue silver domain tiba-tiba berubah Biru kemasan sebelumnya tiba-tiba berubah sepenuhnya menjadi biru laut Dalam sekejap ini, bagian dari hutan matahari terbenam Yang diselimuti oleh blue silver domain telah berubah menjadi samudera biru Di dalam hutan, setiap rumput perak biru berayun dengan lembut Bersama dengan ritme khusus, menyebarkan jejak samar cahaya kemasan lembut yang bergabung ke dunia biru itu Dan kemudian berkumpul menuju sumur es dan api yin yang di jantung hutan Tepatnya, itu mengembun ke arah kaisar dunia perak biru ini, Tang San Blue silver domain, kemampuan berevolusi terakhir, all river run into the sea, diluncurkan Seiring dengan kekuatannya naik ke tingkat judul Douluo, domain perak biru Tang San juga telah berevolusi sekali lagi Jika avatar roh adalah tempat sebuah domain menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya Maka, kekuatan judul Douluo adalah faktor penting bagi sebuah domain untuk mengungkapkan level tertingginya Cahaya biru yang kaya dengan lembut mengalir ke ah yin melalui tempat kaisar perak biru menghubungkannya dengan Tang San Setelah melewati pengumpulan dan penyaringan Tang San, energi ini telah menjadi energi kaisar perak biru yang paling murni Darah mereka yang sama membiarkan ibu dan anak berbagi energi tanpa halangan apapun Semua sungai blue silver domain run into the sea, efek, dimana saja dengan rumput perak biru Domain dapat mengubah vitalitas rumput perak biru menjadi bentuk energi apapun yang dibutuhkan kaisar perak biru Dan menambahkannya ke diri sendiri Selama masih ada rumput perak biru, energi kaisar perak biru tidak akan pernah berkurang Energi ini dapat berubah menjadi vitalitas, tetapi juga kekuatan roh atau kekuatan mental Efek domain pamungkas ini tidak diragukan lagi dapat menempatkan kaisar perak biru pada posisi yang tak terkalahkan saat melawan-lawan dengan level yang sama di hutan Dan pada saat ini, Tang San menarik dukungan dari kemampuan ini untuk mengubah energi semua rumput perak biru di hutan menjadi energi kaisar perak biru Kemudian menggunakan dirinya sebagai perantara untuk mentransfernya ke ibunya, meningkatkan kultifasinya Metode seperti itu juga hanya bisa digunakan antara ibu dan anak, dan juga mengharuskan Tang San untuk mengambil posisi terdepan Kecuali jika kekuatan Ahyin suatu hari nanti melampaui miliknya Di hutan matahari terbenam, semua binatang roh dengan gelisah bersembunyi di sarang mereka Gelombang energi tak terbatas membuat mereka tidak berani bergerak Dengan energi yang sangat besar menyebar ke seluruh hutan, rumput perak biru tingkat terendah untuk pertama kalinya menjadi penguasa hutan besar Dipanggil oleh kaisar perak biru, mereka melepaskan nafas hidup mereka tanpa syarat Dipelihara oleh cahaya biru itu, tubuh Ahyin tumbuh secara eksponensial Setiap daun mulai tumbuh setransparan safir, urat emas di atasnya juga menjadi semakin besar Dia bisa dengan jelas merasakan kultifasinya tumbuh pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya Ahyin awalnya memiliki 100 ribu tahun pengalaman berkultifasi, dan secara alami tahu apa yang harus dilakukan dengan energi yang sangat cocok ini, dan juga dapat melakukannya dengan tepat Hanya saja, hatinya agak gelisah Dia tentu saja memahami kemampuan All Rivers Run Into The Sea dari Blue Silver Domain Dia telah memilikinya sendiri sebelum dia memutuskan untuk mengambil bentuk manusia Dia benar-benar tidak ingin melihat orang-orangnya mengkonsumsi terlalu banyak vitalitas mereka untuk membangkitkannya Tetapi pemimpinnya adalah Tang San, dia hanya bisa menerimanya secara pasif, dan dia bahkan lebih tidak mau menyakiti hati putranya Tang San sepertinya memahami hati ibunya Apa yang dia lakukan selanjutnya membuat Ahyin menenangkan hatinya Tangan kanannya bergerak Seagot triden yang gelap yang ditusukkan ke bumi jatuh ke telapak tangan Tang San Sigat slide sekali lagi menjadi jembatan antara Tang San dan Trisula Emas ini Cahaya keemasan yang menyilaukan naik ke langit, aura ilahi yang mewakili kekuatan seagot menyebar bersama dengan Blue Silver Domain Seperti lautan luas yang memulihkan kehidupan semua makhluk hidup menyebar ke setiap sudut Blue Silver Domain Menyelimuti seluruh Sunset Forest Vitalitas rumput perak biru yang sudah layu karena melepaskan terlalu banyak kekuatan hidup Mereka dihidupkan kembali dalam kekuatan seagot yang ditugaskan ke seagot triden Dan domain perak biru Tang San sekarang telah menjadi sepenuhnya emas Tepatnya, apa yang dia gunakan sekarang harus disebut domain perak biru seagot Domain seperti ini mungkin tidak benar-benar berguna dalam pertempuran Tetapi memiliki manfaat besar bagi rumput perak biru yang menyerap energi Cahaya seagot saja bisa dengan cepat memulihkan kultifasi ahyin Apalagi ketika itu dilakukan ke energi kaisar perak biru seperti ini Ini juga kartu truf Tang San untuk membangkitkan ibunya Karena keberadaan seagot triden, dia tidak perlu khawatir tentang semua sungai berlari ke laut Dari domain perak biru yang merusak rumput perak biru di sini Itu juga hanya karena kekuatan ilahi seagot bahwa dia bahkan lebih yakin Untuk dapat membantu ibunya memulihkan bentuk manusianya Merasakan efek cahaya dewa laut pada semua rumput perak biru Ahyin merasa lega, dan mengerahkan segenap hati dan pikirannya untuk menyerap energi murni yang diberikan putranya kepadanya Cekungan sumur es dan api yin yang awalnya adalah tempat yang mengumpulkan pengaruh spiritual dari langit dan bumi Ahyin telah dipelihara di sini selama lima tahun, dan akarnya sebagai kaisar perak biru telah bangkit kembali Perbedaan utama antara binatang roh tipe tumbuhan dan binatang roh binatang adalah vitalitas Bahkan Raja Hutan Sekuat Daming dan Erming tidak bisa dibandingkan dengan kaisar perak biru dalam hal vitalitas Ini juga bagaimana Ahyin bisa meninggalkan benih setelah mengorbankan dirinya Sementara Xiaowu, Daming dan Erming segera menghadapi kematian Tang San menggunakan darahnya sendiri untuk mencabut akar ibunya di sini saat itu dan berpengaruh penting pada kelahiran kembali Ahyin Hanya karena dia telah mengambil rumput es misterius oktagonal dan aprikot halus neraka Darahnya telah memberi Ahyin manfaat terbesar oleh sumur es dan api yin yang Dan dia bisa menyerap pengaruh spiritual surga dan bumi yang dilepaskan oleh es dan api Yin yang iah tanpa khawatir Bahkan tanpa bantuan Tang San saat ini, dia bisa kembali ke kondisi sebelumnya dalam 100 tahun Sekarang dengan Tang San menarik semua energi rumput perak biru di hutan matahari terbenam sangat mempercepat pemulihannya Faktanya, apa yang dilakukan Tang San sekarang setara dengan Tang San menuangkan budidaya semua rumput perak biru di hutan matahari terbenam ke tubuh ibunya Dan dia juga tidak ingin membunuh ayam untuk telur Blue Silver Domainnya bekerja sama dengan Sea God's Light, sangat meningkatkan budidaya setiap rumput perak biru di hutan Dan apa yang diserap Tang San dari mereka hanyalah sebagian dari kultivasi mereka Budidaya rumput perak biru tunggal tentu saja tidak dihitung apa-apa Tapi budidaya 10 juta rumput perak biru ditambahkan bersama-sama sangat luas Ahyin tumbuh dengan kecepatan yang dapat dibedakan dengan mata telanjang Segera, daun-daun besar telah tumbuh menutupi setiap bagian dari cekungan sumur es dan api yin yang Tang San juga terus-menerus melepaskan untayan demi untai kaisar perak biru untuk terhubung dengannya Tang Hao dan Xiao Wu menyaksikan dengan gugup dari samping Mereka berdua bisa merasakan energi Ahyin meningkat dengan cepat Dan Tang Hao sekarang juga mengerti mengapa putranya dapat mengatakan dengan pasti bahwa Bahkan jika dia tidak berhasil membangkitkan Ahyin, semua ini pasti hanya akan bermanfaat bagi ibunya Dia menarik jenis energi rumput perak biru ini ke dalam tubuhnya, meningkatkan kultivasinya Bahkan jika Ahyin tidak dapat memulihkan bentuk manusianya, waktu pemulihan masih akan sangat dibatasi Cahaya seagot Tang San bertahan selama 2 jam penuh Setelah kekuatan ditandai dan cahaya biru menghilang, Tang San jatuh dari langit, duduk bersila di sebelah ibunya, langsung memasuki kultivasi Kekuatan mentalnya hampir benar-benar habis, tetapi belum terlalu ditarik Ahyin telah mengalami perubahan besar dalam 2 jam ini Batang utama kaisar perak biru telah tumbuh beberapa lusin kali, dan setiap daun menyebar melalui lembah Seiring dengan Tang San memasuki kultivasi, auranya juga menjadi sunyi Meskipun energi yang dia terima tidak memerlukan penggabungan apapun untuk menjadi miliknya Dia masih harus menyesuaikan diri dengan keadaan barunya Hanya dalam beberapa jam, kultivasi Ahyin telah meningkat lebih dari 20 ribu tahun Rumput perak biru dibuat untuk kualitas dengan kuantitas, dan hub seperti transmisi Tang San yang belum pernah terjadi sebelumnya Mengandalkan kemampuan tertinggi Blue Silver Domain dengan kekuatan ilahi seagot untuk memadatkan cahaya kemasan Itu telah sepenuhnya mencapai efek yang diinginkan Tang San Tang San menggunakan 2 hari penuh untuk memulihkan kekuatan mentalnya Selama 10 hari berikutnya, dia berulang kali menggunakan metode yang sama 4 kali untuk memadatkan energi Kaisar perak biru untuk ibunya Dengan bantuan cahaya dewa laut, rumput perak biru di hutan matahari terbenam menawarkan energi yang tak habis-habisnya Sampai energi kaisar perak biru yang dimiliki Ahyin benar-benar setara dengan level Tang San, dan tidak dapat ditransmisikan lagi Setelah menyelesaikan transmisi energi terakhir, Tang San sekali lagi memasuki kultivasi Saat ini Ahyin telah mengalami perubahan perputaran langit dan bumi Daun-daun besar tidak lagi menyebar, tetapi malah berkumpul bersama Setiap daun tidak hanya memiliki energi kaisar perak biru yang sangat besar, tetapi juga sebagian dari aura cahaya dewa laut Daun-daun itu sekarang telah berubah sepenuhnya menjadi emas, membentuk kepompong selebar 10 meter Cahaya keemasan yang menusuk berkobar, tubuh Ahyin mengandung fluktuasi energi yang sangat besar Setelah mengalami keadaan yang sama, Xiaohu memberitahu Tang Hao bahwa ini adalah tanda-tanda binatang buas yang mencapai 100 ribu tahun Ketika Ahyin keluar dari kepompongnya, dia akan kembali ke tingkat 100 ribu tahun Pada saat yang sama, sementara dalam kepompong ini terbentuk dari tubuh dan energinya sendiri, dia juga memiliki kesempatan untuk membuat pilihan Entah menjadi manusia, atau tetap sebagai makhluk roh ratusan ribu tahun yang tangguh Tidak diragukan lagi bagaimana Ahyin akan memilih Dia sudah mengalami kultivasi sebagai manusia, dan bahkan Xiaohu tidak tahu seperti apa dia setelah putus Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat orang seperti Ahyin Yang telah dua kali berkultivasi hingga 100 ribu tahun Tang San terbangun dari kultivasi setelah dua hari Dalam belasan hari ini, dia terus-menerus menggunakan dan memulihkan kekuatan mentalnya Dan rasanya kekuatan mentalnya menjadi sedikit lebih solid Kepompong emas masih menyala dengan cahaya redup, tidak ada yang tahu berapa lama evolusi ini akan berlangsung Tang Hao duduk menunggu di depan kepompong, matanya dari waktu ke waktu berkilau karena kecemasan Meskipun dia sudah menunggu begitu lama, dan dengan segala alasan istrinya harus memiliki kesempatan untuk segera pulih ke keadaan semula Semakin banyak yang terjadi, semakin kuat kesabarannya Melihat kepompong emas itu, dia tidak sabar untuk melihat istri tercintanya lagi Begitu Tang San membuka ia, dia melihat Xiao Wu duduk di dekatnya Mata hitamnya yang besar berkedip dan menatapnya Bulu matanya yang panjang melengkung, rambutnya yang panjang jatuh ke bahunya ke tanah, seperti air terjun hitam Xiao Wu, jika orang tuanya tidak ada di sini, Tang San pasti ingin langsung menunjukkan kasih sayangnya Xiao Wu dengan gembira berkata G. Kamu sudah bangun Sudah hampir sebulan sejak mereka datang ke sini Di celah antara tempat Tang San membantu ibunya pulih Dia dan Xiao Wu telah mengubur tubuh daming dan erming di sisi lain sumur es dan api yinyang Meskipun dia tahu itu tidak mungkin Xiao Wu diam-diam masih berharap pengaruh spiritual di sini bisa memberi dua raja hutan kesempatan tipis untuk bangkit Setelah berbicara dengan Tang San dan orang tuanya Suasana hati Xiao Wu sudah jauh lebih baik Meskipun rasa sakit di hatinya masih ada, dia tidak ingin Tang San melihatnya tidak bahagia Xiao Wu dengan imut melompat ke pelukan Tang San, rambut hitam panjangnya menyembunyikan keduanya seperti kerudung Xiao Wu dengan lembut berkata G. Apakah kamu tahu kapan ibu bisa bangun? Tang San menggelengkan kepalanya Bahkan kamu tidak tahu, dan aku tahu lebih sedikit Tapi karena ada cukup energi dan ibu telah mengalami terobosan selama seratus ribu tahun Itu tidak akan terlalu lama Xiao Wu berkata G. Ayo jalan-jalan Oke, ada banyak binatang buas di hutan matahari terbenam ini Mungkin kami bisa menemukan beberapa yang cocok untukmu Hati Tang San berkedut Xiao Wu, aku masih belum bertanya padamu Berapa tingkat kekuatan rohmu sekarang? Meskipun tubuh dan jiwamu terpisah beberapa tahun terakhir ini Kamu masih mengambil dua ramuan kelas abadi yang hebat Terutama kerinduan itu Heart broken rate sangat efektif Bahkan jika kultifasimu tidak lebih dari milikku Mengandalkan ramuan abadi ini Ketangguhan fisikmu tidak kurang dari milikku Xiao Wu tersenyum sedikit Aku juga tidak tahu apa peringkat kekuatan rohku Aku berada di kemacetan sekarang Kemacetan peringkat ke-70 Ketika aku beralih dari budidaya binatang roh seratus ribu tahun menjadi manusia Enam cincin roh pertama tidak memerlukan berburu binatang roh Tetapi pada peringkat ke-70 saya benar-benar manusia Dan dengan efek dari dua ramuan kelas abadi itu Saya menjadi manusia sedikit lebih awal Sekarang saya juga perlu berburu binatang roh untuk cincin roh Saya merasa seperti saya kekuatan roh seharusnya tidak berhenti di peringkat 70 Tapi aku juga tidak tahu berapa banyak lagi Tang San menarik Xiao Wu ke atas Dengan terampil mengeluarkan sisir kayu cendana dari jembatan 24 cahaya bulan Berbicara padanya sambil menyisir rambut hitam legamnya Kalau begitu kita akan berjalan-jalan di Sunset Forest Dengan kondisi fisikmu saat ini Menyerap cincin roh seratus ribu tahun mungkin sedikit berbahaya Dan menemukannya juga tidak mungkin Tapi, binatang roh lima puluh atau enam puluh ribu tahun Cincin roh seharusnya tidak menjadi masalah Setelah kamu memiliki avatar roh Kemampuan pertahananmu akan lebih kuat Sayangnya, aku tidak memiliki cincin roh yang dianugerahkan dewa di tangan Xiao Wu berkata Karena jiwa dan tubuh saya terpisah Saya hanya memiliki satu percobaan Dan semua hadiah ditumpangkan Saya bisa mendapatkannya setelah Anda menyelesaikan sembilan percobaan seagot Saat ini Anda masih kekurangan lebih dari 10 cincin roh dan tulang roh untuk percobaan ke-8 Ibu baru saja berevolusi, mari kita cari di sini Jika ada cincin roh yang cocok Tang San mengusap kepala Xiao Wu Dia tentu saja tahu bahwa Xiao Wu mengatakan ini karena dia telah kehilangan 5 cincin roh untuk membangkitkannya Sebagai mantan binatang roh Dia paling tidak suka melihat master roh berburu binatang roh Sambil menyisir rambut Xiao Wu Tang San berkata kepadanya Xiao Wu, aku berjanji padamu bahwa Semua makhluk roh yang aku bunuh akan menjadi yang paling jahat Jenis yang mengambil inisiatif untuk menyerangku Dan aku sama sekali tidak akan membunuh Lebih dari yang dibutuhkan Oke Xiao Wu mengangguk sedikit Unggungnya menghadap Tang San Tetapi tepi matanya sudah merah Da Ming dan Er Ming sudah mati Di dunia ini Tang San adalah satu-satunya keluarganya Pikiran Tang San untuknya Cintanya padanya Tanpa terasa melarutkan kesedihan di hatinya Setelah beberapa saat Kepang kalajengking yang rapi sudah selesai Bahkan diikat dengan Kepang Rambut Xiao Wu hampir mencapai tanah Mata Xiao Wu tidak lagi merah Berbalik Dia tersenyum manis pada Tang San Ayo beritahu ayah dan pergi Tang San mengangguk Memimpin bersama tangan kecil lembut Xiao Wu Mereka pergi ke Tang Hao Tatapan Tang Hao selalu tertuju pada kepompong emas raksasa Aku mendengarmu berbicara Pergi, perhatikan keselamatanmu Tang San berjanji Dan mengeluarkan seagot triden di dekatnya Mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya Mereka terbang ke atas dan melewati puncak gunung Tiba di hutan matahari terbenam Kaki mereka tertanam kuat di tanah Keduanya berpegangan tangan dan berjalan ke hutan Tang San tidak terburu-buru untuk berburu binatang buas Ini adalah pertama kalinya dia berjalan dengan Xiao Wu di hutan setelah kebangkitannya Dan dia tidak ingin merusak suasana menyenangkan ini dengan membunuh Hati Xiao Wu saling terkait dengan Tang San dengan lembut mengikutinya Sosok mereka perlahan memasuki hutan lebat Sebelum mereka pergi jauh, Xiao Wu tiba-tiba berhenti dan menatap Tang San dengan lembut memanggil G. N. Tang San juga berhenti, menatapnya Cium aku? Oke, wajah Xiao Wu merah Tapi dia masih malu-malu berbicara Tang San hanya merasakan darah panas mengalir ke atas kepalanya Tatapannya begitu panas hingga matanya hampir menyemburkan api Tidak ada orang tua di sini Dan perasaan yang ada di hatinya tidak bisa lagi ditahan Hampir dengan kasar menarik Xiao Wu kepelukannya Bibirnya yang menyerang terus-menerus jatuh di dahi Xiao Wu Rambut di pelipisnya, menyapu wajahnya seperti angin sepoi-sepoi Dan akhirnya, berhenti di bibir merah mudanya yang lembut Sensasi hangat selembut sutra, aroma seperti anggrek yang tenang Sepertinya langsung menelan jiwa Tang San Lengan Xiao Wu melingkari leher Tang San merespons dengan tidak terampil Saat ini, air mata mengalir di kedua wajah mereka secara bersamaan Mereka telah mengalami begitu banyak badai Dipisahkan oleh hidup dan mati Tetapi mereka akhirnya bisa bersama Ciuman ini sepertinya akan berlangsung sampai akhir zaman Sampai laut mengering dan batu karang menjadi lunak Keduanya tidak ingin berpisah Ini masih ciuman murni Tanpa melibatkan nafsu apapun Hanya cinta yang padat dan hampir substansial Tidak diketahui berapa lama kemudian Tiba-tiba, hubungan dengan jiwanya membangunkan Tang San dari cinta Menarik tubuh lembut Xiao Wu untuk bergerak cepat ke samping Seberkas cahaya hitam melintas melewati tempat dia berdiri sebelumnya Dan pada saat yang sama cahaya hitam itu menyebar Mengejar Tang San dan Xiao Wu Itu adalah jarum hitam tajam Dengan aura gelap yang kaya Tang San membawa Xiao Wu dengan cepat berpindah tempat di udara beberapa kali Tetapi mereka masih mengejar tanpa menyerah Fluktuasi energi tirani membuat udara berderak Dan di mana ia lewat, bau tajam naik dari tanah Ini adalah kemampuan Piercing Needle dari Pit Demon Speeder Menghadapi serangan semacam ini Tang San tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis Tetapi pada saat yang sama juga merasa marah padanya dan Xiao Wu diinterupsi Setelah dia dan Xiao Wu memasuki hutan Karena mereka tersesat dalam cinta Mereka tidak menunjukkan kehadiran mereka Aura Mereka dilindungi Dan malah memprovokasi serangan binatang roh Orang tanpa mata ini masih Pit Demon Speeder dengan cukup budidaya Tidak ada alasan untuk tidak menerima hadiah yang dikirimkan Dan bahkan wajah Xiao Wu sekarang dipenuhi amarah Memprovokasi kemarahan Xiao Wu hanya memiliki satu hasil Baru saja maju ke Taosan Hens Douluo Tang San akan langsung berubah menjadi Taosan Hens Asura Terima kasih telah menonton!